Intro Gue sama Dita lagi berada di daerah Sukaregang, daerah sentra pengolahan kulit terbesar di Indonesia yang ada di Garut. Maling lah, yuk. Ya, O. Ayo, kita kerjakan. Maling. Ya, kita kerjakan. Masih nyanyi-nyanyi. Eh, belak juga lo. Ya, ini masih basah ini, Pak. Nyanyi banget. Bau banget, Rau. Udah habis ya? Udah habis. Mau muntah. Nah, kita habis bantu angkut kulit-kulit sapi dan domba yang akan digunakan sebagai produk seperti jaket, sepatu, dan juga tas. Proses hingga jadi bahan setengah jadi ini dinamakan penyamakan. Kita angkut kulit tersebut di area pengumpulan kulit. Jumlahnya gak main-main. Ada ribuan kulit di sini. Dan untuk ngolahnya, kulit kemudian kita cuci dahulu. Uh, baunya. Bener-bener bikin gue mau muntah. Nah, proses penyucian kulit ini dilakukan agar kuman-kuman di kulit terlepas. Setelah itu, kulit akan dibuang bulu-bulunya dengan cara diseset dengan pisau khusus. Keahlian ini gak sembarangan loh, karena jangan sampai kulitnya sobek. Tuh, taruh. Nah, jago kan, ya? Selanjutnya, kulit harus direndam di tempat perendaman. Di dalam alat perendaman ini, dicampurkanlah zat kapur agar bulu-bulunya yang masih tersisa bisa terlepas. Proses ini memakan waktu hingga 24 jam. Yang udah jadi, yang sebelah sana. Oh, gitu. Dan yang jadi? Iya, udah. Nah, ini dia yang udah bisa dikeluarin ya? Iya. Yang udah bisa dikeluarin nih. Oh, oke. Misalnya ini tarik aja? Boleh. Tarik. Kulit yang sudah terendam tadi, kita akan press agar kulitnya menjadi lentur. Prosesnya cukup mengurus tenaga nih, karena narik kulitnya aja itu udah berat banget. Kulit tadi kita rendam kembali dan kemudian dikeringkan. Kulit akan berubah warna menjadi kebiruan. Proses berikutnya apa, Kang? Di sana, pengeringan, pengeringkan. Oh, pengeringan. Iya. Oh, biasanya proses pengeringan berapa lama? Dua hari. Dua hari atau satu hari lah. Satu hari juga. Jadi setelah dia dua hari dikeringkan, lalu di apa ini? Di shaping. Di shaping? Iya. Di sebelah? Berarti itu di... Oh, di sana ya? Di sana. Proses dilanjutkan dengan cara penipisan. Hal ini dilakukan agar kulit bisa menjadi lebih panjang dan halus. Wah, udah jadi ya? Iya, udah jadi. Bedanya dia jadi lebih ini ya? Tipis. Lebih tipis. Jadi di sini sebenarnya proses menebalkan dan menipiskannya, Kak. Setelah kulit ditipisin, pewarnaan menjadi langkah berikutnya. Oh, ini udah dikasih air. Pak Ucu, abis dimasukin ke sini, diapain proses selanjutnya? Ini dimasukin ke sini ya, mau kasih perwarna yang warnanya yang itu. Oh, yang udah jadi di sini. Iya. Jadi kita sekarang langsung ambil di situ ya? Terima kasih, Kak Ucu. Terima kasih, Kak Ucu ya. Ini akan disempurnakan dengan peregangan. Di sini kulit akan ditarik yang berfungsi untuk menghilangkan lipatan-lipatan yang terjadi akibat proses sebelumnya. Proses penyamakan selesai. Nah, sekarang kita akan ketempat Kang Lutfi untuk membuat jaket kulit. Ini kulit-kulit yang setelah proses penyamakan pewarnaan yang tadi jadinya seperti ini. Jadi lebih tipis ya? Ya, ini kita pakainya kulit dombang. Oh, kulit dombang. Hal pertama yang akan dilakukan adalah membuat pola dari bahan kulit setengah jadi. Setelah membuat pola, kulit pun akan dibentuk menjadi jaket dengan cara dijahit. Dalam sehari, bisa dibuat 12 jaket dengan model dan selera yang beraneka ragam. Wah, bagus-bagus banget ya hasilnya. Ada jaket, tas, patu. Hmm, gue jadi pengen coba ini hasil jadinya. Tapi saya sering bingung nih, cara bedain yang kulit sintetis sama asli itu gimana sih? Jadi ada tiga cara. Yang pertama, yang paling mudah dari penciuman, yang seperti yang tadi kita di atas. Oh, ya. Yang kedua, dari tekstur. Kalau yang bukan kulit, dia cenderung teksturnya itu sama. Kalau yang kulit asli, pasti... Kayak ada pori-porinya gitu ya? Ya, terus pori-porinya tidak beraturan. Yang ketiga, yang paling ini dibakar. Dibakar? Dibakar. Nah, ini contoh kulit yang sintetis yang bukan. Tapi yang nggak asli atau sebetulnya kulit. Ya, lama-kelamaan dia ngeletek kayak gini. Nah, kalau yang ngeletek gini itu dijamin boleh coba dibakar. Oh, dibakar? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Lihat ngeletek gini. Oh, langsung nyala. Kebakar. Kebakar. Nah, kalau yang kulit asli ini, kalau dia sama, biasanya menciut aja. Nggak akan kebakar kayak tadi. Bih, menciut ya. Tapi nggak kebakar, tak? Nggak kebakar. Nggak bolong loh. Nggak. Bih, nggak kebakar loh. Ini bisa balik lagi? Iya. Kita boleh cobain nggak sih? Boleh. Nyapain produknya boleh. Nyapain nanti, tak? Yuk. Mau jakian? Coba nanti. Iya. 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 Two. One. sub indo by broth3rmax